Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di Jagad Raya. Bagi sebagian besar warga Indonesia dan bahkan dunia, saat mendengar kata Papua, pasti terbayang sebuah daerah yang dipenuhi hutan belantara. Pernahkah Anda mengira ada sebuah kota yang jauh lebih modern dari kota besar kebanyakan di Indonesia yang dilengkapi dengan perumahan cantik dan begitu bersih? Anda harus melihat kota yang satu ini, kota Kuala Kencana namanya dan letaknya benar-benar di Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika. Saat Anda melangkahkan kaki ke kota ini, mungkin saja Anda justru merasa sedang tidak berada di Indonesia. Pasalnya kota ini ditata dan dibangun dengan penuh perencanaan, sehingga membuat segala sesuatunya begitu presisi dan mirip kota-kota di Eropa lho. Kuala Kencana merupakan sebuah kota yang dibangun PT. Freeport Indonesia sebagai fasilitas yang ditujukan untuk karyawan dan keluarga karyawan mereka. Kota ini dikelola sepenuhnya oleh PT. Freeport Indonesia dan merupakan komplek pemukiman karyawan. Hebatnya lagi nih, Kuala Kencana merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki sistem pengolahan air kotor. Air kotor akan disalurkan ke pusat pengelolaan limba sehingga tidak mencepari lingkungan sekitar. Air keran yang disalurkan ke rumah-rumah juga berstandar tinggi dan aman untuk langsung diminum. Wah, keren ya! Semua sistem instalasi kabel, baik telepon maupun listrik juga sudah ditanam di bawah tanah. Anda tidak akan melihat tiang-tiang listrik di sepanjang jalan di Kuala Kencana, melainkan pepohonan rindang yang menghiasi jalanan untuk menambah kesejukan. Terletak di dataran yang tak terlalu tinggi, suhu udara di Kuala Kencana relatif hangat namun sejuk. Terletak di dataran yang tidak terlalu tinggi, suhu udara di Kuala Kencana relatif hangat namun sejuk. Satu hal lagi nih, di Kuala Kencana ini Anda tak akan menemukan sampah berserakan di jalanan maupun di depan kompleks perumahan karena kebersihan menjadi tanggung jawab bersama di sini. Sayangnya, tak semua orang bisa memasuki Kuala Kencana. Harus memiliki kartu identitas pegawai Pt Freeport Indonesia atau kartu khusus untuk keluarga pegawai. Sebelum memasuki kota, setiap mobil dan pengunjung akan diperiksa dengan ketat untuk memastikan hanya orang-orang dengan ID card pegawai saja yang memasuki kota. Persihainya sih, rasanya Kuala Kencana bolehlah jadi rujukan pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Setuju nggak? Sampai jumpa di video selanjutnya.